Jangan membandingkan istri Anda dengan tetangga, dengan adik, dengan ibu Untuk hal-hal yang berupa fisik gitu ya Apalagi berupa karakter Itu membuat dia akan merasa tidak berharga atau tidak cantik Juga jangan membahas atau menceritakan dengan mantan Anda Dulu pacarku yang pertama tuh lebih baik, lebih cantik Anda merusak pernikahan Anda Dan tips yang terakhirnya adalah berbuat baiklah dengan pasangan Anda Ketika Anda berbuat baik kepadanya, dia merasa dicintai, dia akan merasa dihargai Dan dia juga akan kembali berbuat baik Kenapa? Karena yang ditabur itulah yang dituai Jadi sebenarnya menikah bahagia itu adalah bagaimana kita membahagiakan pasangan Karena kalau kita membahagiakan, kita akan dibahagiakan Tapi kalau kita minta dimengerti, minta diperhatikan, minta dibahagiakan, minta dipahami Waduh malah kecewa kepahitan, menderita dan tidak pernah bahagia Yang kita tabur itulah yang kita tuai Salam bahagia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya